Intro Halo guys, selamat datang kembali di youtube channel aku Ylanda Seila, edukasi bersama Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang asal-usul dari suku Dayak Punan Ayo kita belajar bersama Di Kalimantan ada banyak suku Dayak, salah satunya adalah suku Dayak Punan atau Orang Punan Suku Dayak ini satu rumpun dengan suku Dayak yang ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur Suku ini hidup nomaden, mereka mengikuti siklus migrasi hewan dan juga siklus tumbuhan di hutan Suku Dayak Punan merupakan suku Dayak yang primitif Mereka tinggal di goa-goa, anak-anak sungai, dan lain sebagainya Suku Dayak Punan ini menguasai hutan rimba Kalimantan Tepatnya di pedalaman Puruk Cahu Dan populasi orang Punan ini paling banyak ditemui di wilayah Kalimantan Timur Berdasarkan cerita yang ada, asal-usul suku Punan berasal dari negeri Yunan, Daratan Cina Mereka dari salah satu kerajaan Cina yang kalah dalam berperang Lalu mereka lari menggunakan perahu hingga ke Pulau Borneo Karena merasa aman, mereka pun menetap di daratan tersebut Selain itu, ada juga Dayak Punan yang tersebar di Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur, dan wilayah lainnya yang masih menjadi bagian dari Kalimantan Menurut keterangan warga setempat, suku Dayak Punan ditakuti oleh banyak orang karena beringas Di antara empat ratusan suku Dayak yang ada di Kalimantan, Dayak Punan adalah salah satu suku yang memiliki segala kelebihan di antara suku Dayak lainnya Suku ini dikenal sebagai suku yang paling tangguh, hebat saat berperang dan berburu, hingga dapat bertahan hidup di hutan Selain andal dalam berperang, orang punan juga dikenal sebagai pencari jejak terbaik di hutan Jika ada salah seorang atau masyarakat desa yang hilang atau tersesat di hutan Biasanya masyarakat akan meminta bantuan kepada orang punan untuk mencarinya Untuk imbalannya, orang punan biasanya akan meminta garam atau tembakau yang merupakan kebutuhan pangan mereka sehari-hari Keadaan hidup orang punan yang primitif membuat mereka hidup berpindah-pindah untuk menghindari manusia lain Tidak hanya itu saja, mereka juga akan memberikan banyak tanda apabila ada di antara mereka yang meninggal Setelah dikubur, suku punan akan berpindah menuju daerah lain Hal ini disebabkan mereka mempercayai bahwa roh orang yang telah meninggal akan bergentayangan dan membuat hidup mereka tidak tentram Punan primitif bertahan hidup dengan bergantung pada alam Orang punan biasa berburu hewan liar dan memakan sayur-sayuran yang mereka petik di hutan dan memakannya langsung Bahkan untuk daging yang mereka dapatkan dari hasil berburu, biasanya dijemur di bawah terik matahari hingga menjadi daging asin atau dendeng Saat ini, sebagian besar suku punan sudah mulai hidup secara modern Namun demikian, suku dayak punan tidak akan rela hutan mereka dijadikan perusahaan Berdasarkan hasil sebuah penelitian menyebutkan bahwa suku primitif dayak punan masih ada juga yang tinggal di goa-goa rimba di pedalaman Kalimantan Salah satunya adalah masyarakat adat punan Adiu di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara yang sangat menjaga hutan mereka Hingga hutan mereka disebut sebagai kawasan percontohan pengelolaan hutan adat Oke guys, itulah beberapa pembahasan singkat tentang asal-usul suku dayak punan Semoga video kali ini bisa mengedukasi kita semua ya Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian informasi ini Silakan teman-teman kirimkan kritik maupun saran melalui kolom komentar Thank you for watching and see you on the next video